Ngapain sih HKBP capek-capek ngurusi orang ODDP begitu? Yang waras aja cematnya banyak, kenapa dia harus menyebukkan diri mengurusi yang gak waras? Ini stigma masyarakat awam begitu. Saat ini ada beberapa keluarga, bahkan sekarang masih melakukan pendekatan kepada satu keluarga yang akhirnya keluarganya ini, satu orang laki-laki yang sudah berumur 30-an ke atas sudah dipasung sampai lebih 10 tahun mungkin. Ini kita masih berupaya, berminggu-minggu kita sudah lama ini prosesnya berupaya untuk melakukan pendekatan bagaimanalah juga bekerja sama dengan Dinsos, bagaimanalah apalah yang bisa kita lakukan untuk dia supaya tidak dipasung lagi. Shalom Bapak-Ibu teman-teman penonton setiap channel Youtube dan Spotify HKBP bertemu lagi dengan saya Niti Pasar Ibu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini Bapak-Ibu kita akan membahas topik khusus yaitu ODGJ dan ODDP. Apa yang Bapak-Ibu tahu tentang ODGJ dan ODDP? Nah bagaimana juga HKBP selama ini hadir kepada orang-orang dengan ODGJ dan ODDP? Oke hari ini secara khusus ada perwakilan dari Biro Diakoni Sosial Karitas Emergensi yang akan membahasnya bersama dengan kita. Langsung saja kita sambut ada Inang Diakones Damseria Huta Barat. Halo Inang. Halo Shalom, terima kasih BiroTik sudah mengundang saya. Ya kami yang mengasih Inang-Inang bersedih hadir. Inang sehat Inang ya? Sehat. Perjalanan dari siantar Inang ya Ketarutung. Lumayan. Oke Inang seperti yang saya sampaikan tadi Inang. Mungkin orang yang tidak hidup dengan istilah-istilah ODGJ dan ODDP misalnya orang-orang awam itu akan merasa aneh apa perbedaan ODGJ apa itu ODDP. Pertama sekali Inang bolehkah Inang menjelaskan kepada penonton di rumah Inang? Ya terima kasih. Istilah ODDP dengan ODGJ. Kalau ODDP itu orang dengan disabilitas psikososial. ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Sebenarnya makna keduanya ini sama gitu ya. Ditujukan kepada saudara-saudari kita yang mengalami gangguan mental. Seseorang itu bisa dikatakan terkena gangguan mental itu harus memang ke psikiater atau ke psikolog. Tetapi tanda-tandanya kita bisa menduga di keseharian. Nah ODGJ itu biasanya dipakai dalam istilah medis. Jadi medis, kesehatan mereka lebih memakai kata ODGJ. ODDP itu dipakai dalam sosial. Juga para-para aktivis yang membela hak-hak para ODDP di kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat. Jadi memang maknanya sama, persoalannya itu hanyalah di kata. Jadi ODGJ itu karena ada kata gangguan jiwa jadi stigmanya itu langsung ada. Tetapi kalau ODDP itu lebih halus psikososial. Nah ODDP ini itu masuk ke dalam kategori disabilitas sebenarnya. Menurut undang-undang tahun 2016 nomor 8 tentang disabilitas. Jadi disabilitas itu sebenarnya ada empat. Disabilitas itu ada empat. Yang pertama itu adalah disabilitas mental. Disabilitas mental ini terbagi dua. Disabilitas mental perkembangan dengan disabilitas psikososial. Inilah yang gangguan jiwa. Yang kedua adalah disabilitas sensorik. Sensorik itu berkenaan dengan panca indra. Ada yang disabilitas netra, disabilitas wicara dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah disabilitas fisik. Dan yang keempat itu adalah disabilitas intelektual. Jadi ada empat. Jadi memang psikososial ini sudah masuk di dalam kategori disabilitas. Ternyata memang yang psikososial ini bukan termasuk dalam kategori penyakit lagi. Tetapi disabilitas, keterbatasan yang mereka miliki. Kenapa tidak masuk ke dalam kategori penyakit? Karena memang gangguan yang mereka alami ini berkepanjangan. Jadi nanti bisa saja tenang ketika dia minum obat, dia tidak relapse. Tetapi suatu saat ketika bebannya banyak, dia tidak minum obat, dia bisa relapse lagi. Jadi kalau alat untuk disabilitas psikososial itu adalah obat. Jadi obat ini menjadi alat mereka untuk melanjutkan kehidupan yang seperti dilakukan orang-orang yang sehat. Iya, jadi ODGJ dan ODDP pada dasar maknanya itu sama enang ya. Sama, iya. Namun kita sekarang sedang membangun stigma baru begitu enang ya. Agar tidak mungkin, kalau saya boleh sampaikan agar tidak ada pelebelan gangguan jiwa itu mungkin begitu enang ya. Iya, iya. Jadi persoalan penghalusan kata gitu. Seperti yang enang sampaikan tadi sebelum kita tapping itu antara mengucapkan kau dan kamu. Itu sebenarnya sama-sama aja teman-teman. Tapi kau itu lebih kasar, kamu lebih lembutnya begitu enang ya. Baik enang, tadi enang sudah menjelaskan tentang ODGJ dan ODDP begitu enang. Biro Diakoni Sosial Karitas Emergensi kan punya unit namanya enang ya. Boleh dijelaskan dulu enang unitnya apa dan siapa saja teman-teman yang melayani di unit tersebut enang? Iya, kalau di Biro Diakoni Sosial Karitas Emergensi memiliki beberapa unit yang sudah besar, yang sudah mandiri. Contohnya seperti PKH Pata, Panti Asuhan Elim, Permata Diakoni HKBP, terus ada juga TK Nazaret. Itu unit-unit yang sudah besar. Nah unit yang kecil ada juga yang beroperasi di kantor Biro Diakoni yang sekarang berjalan yakni pelayanan anak ril. Unit pelayanan anak ril, disitu koordinatornya juga Diakones. Ada Diakones Las Mahasibuan, ada juga pelayanan untuk setahun ini memang tidak berjalan, pelayanan untuk lansia. Kalau tahun lalu itu masih jalan. Tapi berhubung karena koordinatornya juga seorang Diakones sudah pindah untuk sementara tidak ada. Baru ada juga pelayanan anak jalanan tapi ini juga sudah tidak jalan karena pelayanannya juga pindah. Jadi itu juga memang masalahnya. Baru ada juga pelayanan untuk jahit-menjahit. Jahit-menjahit ditujukan kepada para perempuan jemaat HKBP pemuda yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi memang semalam Biro Diakoni juga baru mengadakan acara penutupan untuk 16 orang peserta pelatihan jahit-menjahit yang sudah tamat. Dan yang terakhir adalah pelayanan unit ODDP. Pelayanan ODDP ini kita beroperasi di rumah cermin namanya. Jadi kantornya ada di Jalan Vyata Yuda. Disitulah kita yang setiap hari beroperasi, beraktifitas seperti memasak, membagi nasi, melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Iya Enang. Kalau saya berbicara sebagai masyarakat umum Enang, ngapain sih HKBP capek-capek ngurusi orang ODDP begitu Enang? Yang waras aja jemaatnya banyak, kenapa dia harus menyibukkan diri mengurusi yang gak waras? Ini stigma masyarakat awam begitu Enang. Boleh gak Enang bercerita? Kami tahu bahwa pelayanan ODDP ini, kita sebut ODDP sekarang Enang ya, pelayanan ODDP ini dimulai dari tahun 2021. Apa sih yang mendasari HKBP, terkhusus Biro Diakoni Sosial Kartas Emergensi untuk ayo kita melayani teman-teman kita yang di ODDP? Boleh ceritakan Enang? Iya. Jadi kalau ditanya dasarnya, memang dasar panggilan pelayanan diakonia ya. Seperti Biro Diakoni Sosial itu memang pelayanan diakonia yang dilakukan, aksi pelayanan diakonia. Kita mengetahui ada tiga jenis pelayanan diakonia kan, pelayanan diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan diakoni transformatif. Itu harus ada dalam pelayanan diakonia. Panggilan itu, dasarnya itu adalah pelayanan kasih yang dijarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang tanggal 27 Agustus tahun 2021 resmi dibuka pelayanan ODDP. Kenapa dilakukan pelayanan, diberikan pelayanan ODDP? Pada saat itu memang ada berangkat dari keprihatinan para pelayan, ada beberapa pelayan yang kita berkumpul di situ. Keperhatinan bersama ketika kita berjalan-jalan, misalnya dari siantar sampai ke tarutung ini. Di pinggir jalan selalu banyak kita lihat ODDP yang berjalan, pakaian compang-camping, tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Dari situ memang berangkatnya keprihatinan. Akhirnya kita berbicara bersama di kantor Biro Diakonia berserta pimpinan. Bapak Osten, akhirnya kita membentuk satu pelayanan ODDP, dari manalah berangkatnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka ini? Karena memang pengalaman terus terang tidak ada. Pelayanan kita hanyalah basic pelayanan Diakones, Bibelpro, Pendeta, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Diskusi demi diskusi, termasuk juga kita berdiskusi dengan Itok Togu Simorangkir, yang pemilik rumah langit. Kita akhirnya berdiskusi, akhirnya apa yang kita lakukan yang pertama sekali yaitu mapping. Mapping ke wilayah kota Pematang Siantar, sebenarnya di mana saja tempat mereka stay untuk sementara, terus di mana ODDP ini sering berjalan-jalan. Ketika kita mapping, ternyata memang ada banyak. Waktu itu ada sekitar kurang lebih 40-an, tapi memang itu sekitaran ke Siantar. Ada satu minggu kami mapping bersama seorang calon Diakones. Akhirnya kita berbicara lagi, kembali lagi berbicara dengan pimpinan Biro, dan juga Itok Togu, kita melakukan pembagian wilayah, pembagian nasi. Itu yang kita lakukan pertama. Kita meniru memang, tidak malu kita mengatakan, kita meniru apa yang dilakukan oleh Itok Togu waktu itu dengan tujuan untuk lebih mempelajari sebenarnya bagaimana mereka. Apa yang mereka lakukan? Apakah bisa nyambung ketika kita berbicara? Jadi memang hanya strategi untuk melakukan pendekatan kepada mereka dengan melakukan pengantaran nasi. Kita berbagi, akhirnya kita di Biro Diakonia ada dua wilayah yang kita bagi setiap hari, dua kali sehari. Jadi untuk makan siang dan juga untuk makan sore. Jadi ada 35 bungkus yang kita bagi, untuk siang kita bagi 20 bungkus, untuk sore 15 bungkus. Kenapa berkurang? Karena memang tempat stay mereka tidak semua, tidak semua ada di tempat. Ketika mereka misalnya stay di satu tempat, lalu di situ terus? Tidak. Mereka bisa berjalan-jalan lagi di tempat lain. Jadi sesuai dengan pengalaman dan kondisi, akhirnya kita kurangi kalau sore hari. Karena mereka tidak nampak, nanti takut membajir nasinya. Itulah yang kita lakukan setiap hari, pengantaran kepada mereka selama sebanyak dua kali satu hari. Dan kita melibatkan tidak hanya tim rumah cermin, tim pelayanan ODDP, tetapi kita juga melibatkan Amang Inang yang berada di kantor Biro Diakonia juga. Jadi kita memberikan jadwal, pembagian siapa yang memang tergerak hatinya untuk berbagi, maka mereka ikut. Iya, jadi pelayanannya dikerjakan juga oleh banyak orang begitu, Inang. Walaupun tadi di unit rumah cermin tadi hanya ada delapan orang, Inang. Tujuh. Tujuh orang ya, begitu. Begini, Inang. Kalau tadi Inang sampaikan itu adalah awal bagaimana unit rumah cermin ini dibentuk, begitu. Tapi kan itu 2021. Sekarang bergerak berarti sudah hampir dua tahun, begitu Inang. Apa saja model pelayanan yang kemudian dikembangkan oleh unit rumah cermin ini untuk menjangkau teman-teman kita yang ODDP, Inang? Iya. Kalau jenis pelayanan diakonia yang kita lakukan, 80% itu memang karitatif. Masih sampai dua tahun ini, 80% lah kita lakukan pelayanan karitatif, yaitu dengan memberi makan, memberikan obat ketika sakit, lalu memberikan pakaian yang layak mereka pakai karena biasanya mereka compang-camping, baru menggunting rambut mereka, memandikan mereka jika mereka mau. Kita tidak melakukan pemaksaan. Jika mereka mau kita mandikan, kita bantu mandikan, memberikan alat-alat mandi, juga pemberian susu yang juga dibantu oleh Amang Inang yang berada dari HKBP California. Jadi pemberian susu kita kasih dua kali seminggu. Jadi yang 80% adalah karitatif, 20% itu adalah pendampingan kepada saudara-saudari ODDP yang masih bisa kita dampingi, kita motivasi dengan berobat dan lain sebagainya. Untuk saat ini ada tiga atau empat orang yang kita dampingi ketika dia mau berobat, kita harus menyokong dia karena memang mendampingi mereka ini tidak mudah sama sekali. Juga melakukan penguatan dan juga edukasi kepada keluarga-keluarga yang bisa mendampingi mereka, bagaimana menghadapi mereka, mensupport mereka lah. Supaya mereka ini bisa kita terima sebagai keluarga. Karena kan memang kebanyakan masalah di lapangan itu, mereka ini menjadi ODDP yang berada di jalanan, itu karena keluarga memang sama sekali tidak bertanggung jawab, tanda kutip. Kenapa mereka tidak bertanggung jawab? Memang karena minimnya pengetahuan mereka bagaimana menghadapi ODDP ini dan juga permasalahan ekonomi. Kalau dulu sebelum ada BPJS, ketika kita berobat ke psikiater atau ke psikiolog itu pembayarannya sangat mahal. Itu dia. Saya tertarik Inang, tadi Inang menyampaikan bahwa Biro Unit Rumah Syermin ini pun memberikan pendampingan kepada keluarga begitu. Kalau saya boleh tahu Inang, berapa jumlah saudara-saudari kita yang ODDP yang saat ini menjadi warga binaan? Apakah kita boleh menyebutnya warga binaan Inang? Atau kita, bagaimana menyebutnya? Atau kita hanya memberikan pendampingan kepada orang yang kita temui? Apakah pendampingan ini berkelanjutan atau tentatif Inang? Jadi mungkin hari ini misalnya si Budi, besok si Budi enggak dapat, akhirnya si last mom. Apakah mungkin seperti itu Inang? Iya, untuk sebagian ada yang tentatif. Karena memang yang di jalanan ini kita enggak bisa memastikan mereka ada di situ terus. Kalau yang di jalanan kan. Tapi kalau yang kita sudah tahu pasti ada keluarga, ada keluarganya sebenarnya. Tapi akhirnya dia tidak mau di rumah itu, dia hanya jalan-jalan, stay di tong sampah. Nah kita akan melakukan pendekatan kepada keluarga. Kepada keluarga bagaimana mendampingi dia, bagaimana mengusahakan dia supaya dia bisa berobat. Karena memang alat mereka ini kan obat sebenarnya. Supaya bisa dalam keadaan bagus setiap harinya tidak relapse gitu. Jadi yang kita dampingi, kalau dikatakan binaan, saya belum berani mengatakan itu binaan ya, warga binaan kita. Karena memang yang kita lakukan masih 80 persen sisi karitatif, hanya 20 persen tadi reformatif dengan transformatif. Jadi lebih bagus kita bilang yang masih kita sentuh, yang bisa kita sentuh. Sentuh, ya kan. Jadi ada yang berkelanjutan, ada yang berkelanjutan keluarga. Sampai saat ini ada beberapa keluarga. Bahkan sekarang masih melakukan pendekatan kepada satu keluarga yang akhirnya keluarganya ini, satu orang laki-laki yang sudah berumur 30-an ke atas, sudah dipasung sampai lebih 10 tahun mungkin. Ini kita masih berupaya, berminggu-minggu kita, sudah lama ini prosesnya, berupaya untuk melakukan pendekatan. Bagaimana lah, juga bekerja sama dengan Dinsos, bagaimana lah, apalah yang bisa kita lakukan untuk dia supaya tidak dipasung lagi. Karena memang orang tuanya sudah meninggal, yang ada hanya abang-abangnya yang sudah menikah, tetapi secara ekonomi juga mereka terbatas. Jadi itu dia. Jadi ada yang berkelanjutan, ada juga yang masih memang tentatif. Jadi belum bisa disebut dengan warga binaan begitu. Belum, belum. Apakah teman-teman kita ODDP ini, terutama yang kita memberikan pelayanan kepada keluarga ini, berasal dari satu golongan saja, misalnya warga jemaat HKBP saja, atau teman-teman kita yang beragama Kristen saja begitu. Jadi ini poin penting ya, apakah, karena kita memang latar belakangnya adalah gereja, tetapi kita kan basicnya adalah pelayanan kasih kepada semua orang, kepada sesama manusia. Yang kita layani justru bukan hanya yang kita duga dia Kristen, tetapi juga non-Kristen. Jadi ada beberapa yang non-Kristen, kalau tidak salah ada tiga. Ada tiga orang, satu orang sudah meninggal, itu dua bulan yang lalu itu non-Kristen yang kita layani. Bahkan ketika dia akhirnya diterima oleh keluarga dan dia meninggal di rumah, karena sebelumnya dia tinggal di tenda, di tenda yang dia bikin sendiri secara sederhana, hidup di situ padahal keluarganya ada. Akhirnya dia bisa kembali ke rumahnya dengan upacara yang non-Kristen, kita bisa, kita hadir di situ dengan mereka. Bahkan kita berdoa, izin untuk berdoa di tengah-tengah keluarga dan mereka terima. Jadi memang ini kepada semua orang yang kita lihat adalah manusianya, bukan hanya warga gereja kita. Jadi tidak tertutup hanya untuk satu gereja aja begitu, tapi terbuka untuk semua yang membutuhkan begitu Inang ya. Tadi Inang juga sudah menyinggung tentang kerjasama dengan dinas sosial. Saya ingin tahu Inang, apakah unit rumah cermen ini melakukan kerjasama selain dengan dinas sosial? Terutama kepada masyarakat, seperti yang Inang sampaikan tadi, keluarga saja pun kadang tidak bisa menerima anggota keluarganya bila menjadi ODDP. Bahkan ada yang menolak, bahkan ada yang mengusir, tidak menerima di rumah. Apakah kerjasama yang dilakukan unit rumah cermen ini selain dengan dinas sosial, apakah ada yang lain? Terutama kepada masyarakat Inang, karena masyarakat kita ini masih sangat awam terhadap ODDP. Jadi kita sering menolak, bahkan mengolok-olok. Biasanya kan itu begitu Inang, kalau kita melihat orang gila, maaf, orang dengan ODDP tadi, kita sering mengolok-oloknya, mengejek-ejek. Sehingga orang ODDP ini tidak nyaman begitu Inang. Iya, kita banyak bekerjasama ya, terutama juga dengan masyarakat. Selama ini yang kita lakukan adalah penyadaran, bentuk penyadaran dan juga sosialisasi. Jadi kita sudah masuk ke beberapa, walaupun belum banyak, karena kita masih dua tahun dan tim kita juga terbatas. Jadi kita sudah masuk juga ke gereja, ke gereja dan ke distrik untuk memberikan sosialisasi bagaimana kita juga harus peduli kepada mereka-mereka ini, ODDP ini. Jadi ketika kita misalnya mau melakukan pembersihan kepada satu ODDP, ke satu ODDP kita akan melibatkan masyarakat setempat. Sekalian juga kita memberikan edukasi, walaupun itu kita harus akui tidak gampang. Bahkan ada yang, ah kerjaan kurang kerjaan ini, ini pekerjaan yang kurang kerjaan, untuk apa dikerjakan. Tapi selalu kita berusaha untuk melibatkan masyarakat yang berada sekitarnya, kalau itu dia di jalanan. Tetapi kalau di keluarga kita juga berusaha melibatkan, kalau dia Kristen misalnya kita melibatkan gereja, kita juga ke gereja terdekat. Untuk memberikan, oh di sini ada ODDP, besok ternyata apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi sudah mulai merangkul semua begitu Enang ya? Semoga lah. Saya tadi lupa menanyakan di awal Enang, apa di mana saja wilayah pelayanan unit rumah cermin ini? Apakah masih hanya di siantar Enang? Iya, kalau untuk pelayanan pengantaran nasi dan pendampingan, kita masih fokus di wilayah siantar yang dekat dengan rumah cermin. Jadi ada dua wilayah yang kita sebut istilahnya. Istilah grup pertama, wilayah Jalan Melanton, yang grup kedua yaitu wilayah Jalan Medan. Jadi kalau grup Melanton itu dimulai dari Jalan Gereja, sampai ke Marihat, sampai ke Narumonda, sampai ke Jalan Amak Yani, itu dari bagian Jalan Melanton. Kalau Jalan Medan itu mulai dari Sinaksak, sampai ke Jalan Singa, ke BDB, sampai ke Jalan Amak Yani juga ada. Jadi ada dua kelompok setiap hari, ada dua sepeda motor yang harus terjun setiap hari. Berarti itu hanya masih, saat ini masih di wilayah siantar Enang ya. Mudah-mudahan bisa berkembang ke wilayah yang lainnya begitu Enang. Semoga, amin. Apakah unit rumah cermin juga bekerja sama dengan dinas kesehatan Enang? Iya, itu dia. Secara instansi sebenarnya untuk resminya, MOU-nya belum ada sama sekali. Cuma kalau sudah berbicara dengan dinas kesehatan yang menangani khusus pelayanan ODGJ, kita sudah ada berbicara, berkomunikasi tentang itu. Dan mereka memang berjanji akan mempermudah apabila ada ODDP yang tidak mempunyai BPJS misalnya untuk berobat. Tetapi saya tidak mau pesimis, kita mau optimis ya. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan memang masih banyak kendala-kendala. Jadi di sini mungkin bisa saya ceritakan ada satu dampingan yang tadi saya bilang sudah meninggal. Dia sudah meninggal, selama ini dia di jalanan. Memang dia punya keluarga tapi ternyata tidak diperhatikan dan diperbelikan. Dua tahun ini kita selalu rajin untuk mengantar makanan ketika dia sakit. Yang terakhir sekali dia akhirnya sakit. Terkapar dia selama seminggu di tenda ini yang hujan, angin, dan lain sebagainya. Singkat kata memang ketika kita lihat kenyataan, kita bawa, kita berkolaborasi dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar juga. Waktu itu supaya dibawa dia ke puskesmas. Tapi karena hambatannya adalah dia tidak punya identitas sama sekali. Ini yang menjadi alasan para kesehatan untuk tidak bisa memegang dia. Jadi ke satu puskesmas kita pergi, tanpa masuk ke dalam untuk diperiksa, hanya di mobil angkot kita bawa, langsung dirujuk ke rumah sakit saja. Memang waktu itu sudah kritis dia. Di satu rumah sakit saya tidak usah sebutkan namanya, dia ditolak sama sekali. Karena dia UDDP. Di situ memang secara emosional saya naik turun. Kadang mau nangis melihatnya. Dia ditolak sama sekali di situ. Padahal di situ dia sudah dalam keadaan lemah. Kalaupun misalnya dia relapse atau kambuh, dia tidak akan mampu untuk menendang atau melempari orang. Dan kami sampai bilang di situ ini pembayaran umum. Karena dia tidak punya data, kami dan keluarga bekerja sama untuk ini, dia tolong diobati. Karena dia sudah kritis waktu itu di UGD, tolong diobati supaya dia ini bisa sembuh. Jadi pembayaran kami yang bertanggung jawab sampai begitu dengan kerabatnya. Tetapi akhirnya mereka tidak menangani. Mereka menolak dengan alasan dia UDDP. Yang menangani UDDP adalah rumah sakit yang di sebelah sana. Ada satu rumah sakit. Akhirnya dia tolong. Di situ memang terjadi pergulatan dari segi komunikasi. Termasuk juga ke dinkes dan ke din sos waktu itu. Jadi memang rumit kalau kita menghadapi instansi-instansi ini. Dengan singkat kata kita bawa ke rumah sakit yang lain. Tetapi di situ kita sudah melihat kenyataan memang bagaimana mungkin masyarakat atau keluarga atau gereja itu lebih memahami mereka-mereka yang UDDP ini. Sementara pemerintah yang terkait sendiri pun, stikmanya masih sangat besar terkait dengan UDDP ini. Jadi persoalan kemanusiaan dia ini sudah kritis. Tetapi karena dia UDDP akhirnya dia tolak untuk dirawat. Itu satu, saya pikir itu satu pukulan yang sangat berat untuk satu instansi yang notabene kita yang harus mengadu kepadanya. Tetapi kenapa kita bisa akhirnya justru ditolak. Justru ditolak. Jadi itu akhirnya ke rumah sakit yang lain kami. Jadi singkat kata karena memang dia sudah parah. Sudah parah waktu itu dia kena TBC, kena lever. Karena dia di jalanan kan. Makan-makan sampah dan lain sebagainya. Sudah sangat kritis lah. Kita memanggil juga satu dokter. Terima kasih, enggak usah mungkin saya sebut. Tetapi satu dokter, dia ini Sintua. Dokter umum di gereja HKBPC Pinggol-Pinggol yang selalu. Selama ini kalau kita panggil dia amang, tolong ada UDDP yang sakit. Kita akan selalu panggil amang itu. Dan dia akan selalu datang. Bahkan ke rumah UDDP ini atau ke jalanan ini. Dia periksa, ternyata memang sudah parah. Ada seminggu mungkin prosesnya. Tapi itulah akhirnya dia meninggal. Tapi itu satu yang kami syukuri kalau selama ini dia ada di tenda. Tidak ada keluarga yang memperdulikan dan lain sebagainya. Akhirnya dia meninggal dari dalam rumah. Yang mungkin dia rindukan selama ini kan. Akhirnya dia dari tengah-tengah keluarga meninggal. Kita sangat menyayangkan sikap itu ya. Ternyata stigma yang salah terhadap orang UDDP ini tidak hanya dari masyarakat dan keluarga. Justru orang yang seharusnya lebih memahami pun mengadakan adanya satu penolakan. Mudah-mudahan ke depannya ada hubungan yang baik antara unit rumah cermin dengan dinas-dinas yang terkait. Semua harus terkait. Karena ini memang pekerjaan yang berat kan. Untuk melayani UDDP kalau orang-orang yang tidak mau kerja keras. Ini pekerjaan sia-sia sih. Kemana sih UDDP ini gitu kan. Tapi memang kalau kita tidak kerjasama bahwa gereja, masyarakat, keluarga, dan semuanya. Kalau kita pemerintah juga kan. Kalau kita sama-sama terlibat untuk membantu mereka pasti bisa. Setidaknya dulu siantar ramah terhadap UDDP. Tadi Inang menceritakan kasus penolakan kepada UDDP ini. Saya yakin ini adalah salah satu tantangan yang Inang hadapi. Tapi dua tahun ada bersama dengan orang-orang UDDP di unit rumah cermin. Apakah yang paling sering Inang alami Inang? Tantangan atau teman-teman pelayan yang ada di sana juga? Tantangan-tantangan seperti apa? Suka dukanya apa sih Inang gitu? Kalau secara umum ya, kalau kita sering tim rumah cermin, tantangan yang paling berat itu sebenarnya ketika pengantaran nasi, hujan deras gitu kan. Hujan sangat deras, kita perlu ke jalanan, waktunya sudah mengantar setengah 12 misalnya makan siang. Kalau untuk sore setengah 5 kita sudah harus mengantar terjun ke lapangan. Ketika harus hujan sangat deras sekali, disitu tantangan berat. Karena ketika kita terjun memang kita pakai mantel. Ke jalanan gitu. Tentang hati akhirnya kita yang sakit. Jadi memang sesama tim juga saya bilang ketika kamu sakit tidak baik-baik saja, oke silakan off, silakan off, silakan tidak dilanjutkan. Karena kita menghadapi orang yang betul-betul bisa kita support gitu. Jadi banyak pengalamannya sebenarnya, tantangannya di jalanan ketika hujan, secara personal juga ketika kita ditolak gitu kan. Ketika ODDP ini dilakukan secara tidak manusiawi juga. Ada pengalaman saya waktu itu, dua tahun yang lalu ketika satu ODDP ini tidak pernah lagi nampak. Tidak tahu mungkin apa sudah diambil di insos, terus di pindah ke tempat lain, tidak tahu. Tapi ada beberapa bulan ketika akhirnya dia tinggal di satu tempat di depan ruko, dia dimaki-maki. Pada waktu itu saya mengantar nasi dengan teman. Dia dimaki-maki saat itu, lalu diusir. Akhirnya karena dia tidak mau, disiram oli apanya ini, emperan tokonya ini supaya tidak di situ lagi. Oli, oli yang kotor, yang hitam itu kan. Akhirnya dia tidak di situ lagi, jadi dia pergi. Saya coba bilang, kita tidak boleh seperti itu Inang. Ya nanti tidak laku, jualan saya tidak laku gitu. Ya tapi mereka kan manusia, ya tinggal di situ kan tidak diganggu Inang. Mana tahu mungkin dia menjaga gitu kan. Itulah memang pengalaman-pengalaman seperti sering. Bahkan ada pernah ketika satu tim cerita, ketika dia berbagi nasi, ODDP ini lagi relapse, lagi kambuh kan. Nah dia kasih nasi, ketika dia kasih nasi, lalu si ODDP ini mengejar. Itu juga pengalaman sama satu tim. Jadi banyak suka dukanya sebenarnya. Jadi sharing kita hari ini Inang saya menyadari bahwa PR terbesar kita saat ini adalah edukasi, begitu Inang. Penerimaan kepada keluarga, kepada masyarakat, bahkan dinas-dinas terkait, begitu Inang. Saya ingat Inang, ketika saya di kampus dari STT HKBP Pematang Siantar, saya juga bersama teman-teman dari BKM pernah melakukan kegiatan ini. Kami hari Minggu pagi, jalan dari kampus ke arah, saya lupa ini jalan apa namanya. Tapi kami jalan lumayan jauh untuk membagikan makanan yang kami sediakan juga sendiri, begitu. Tapi ada beberapa ODDP yang kami temui, yang ingin saya berikan, teman-teman bilang, jangan kasih, dia itu garang, begitu. Jadi memang kadang ya syukur-syukuran kita gak ketemu ODDP yang sedang kambuh, sedang relapse. Karena mungkin ini juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan masyarakat umum, Inang. Bahwa mereka sering berbahaya, begitu. Karena mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan, begitu Inang ya. Tapi kita doakan mereka tidak kita temui dalam keadaan relapse, Inang ya. Ya, tapi itu tentang itu tadi, tentang ODDP yang relapse, ini hanya pengalaman bersama tim. Kita punya SOP sebenarnya, walaupun memang tidak secara tertulis. Ketika kita terjun, kalau sekarang memang karena mereka sudah mengenal kita. Ketika mereka melihat sepeda motor kita saja, atau helm kita, mereka sudah tahu, ngantar nasi terus datang mereka kan. Tapi waktu awal-awalnya kita punya SOP yang ketat, ketika kita dekat dengan mereka, jangan terlalu dekat, ada jarak satu meter. Karena ODDP ini memang kita tidak bisa menduga. Bisa saja awalnya dia baik, diam, tapi karena dia berhalusinasi, atau lagi marah, akhirnya dia memukul atau bagaimana. Jadi ada SOP-nya, jaraknya hanya harus ada satu meter dengan ODDP ini. Ya, awal-awalnya. Terus juga kita tidak boleh berada di depan dia, kita tidak boleh, ODDP ini tidak boleh membelakangi kita. Bisa saja dia memukul. Memukul kepala ya. Dan kalau dia relaps, saat kita tunjukkan makanannya, misalnya, dia tidak mau, tidak usah. Kita pergi saja gitu kan. Jadi memang sepanjang dua tahun ini, puji Tuhan, memang tim sehat-sehat saja dalam mendampingi mereka. Tidak ada, ini enang ya, kekerasan fisik yang terjadi. Jadi ini edukasi juga enang untuk, mungkin ada teman-teman amang enang yang ingin berniat membagikan makanan juga kepada ODDP. Cara-caranya seperti yang disampaikan oleh enang Damsiria tadi begitu. Tadi kita sudah bahas enang bahwa unit rumah cermin ini memberikan pendampingan karitatif, pembagian nasi dan lain sebagainya, juga memberikan pendampingan yang ingin berobat, yang masih bisa berobat begitu kan enang. Apakah ODDP yang dijumpai oleh tim dari unit rumah cermin ini juga diberikan pendampingan pelatihan begitu enang? Mungkin pelatihan khusus, bagaimana merawat tubuhnya, bagaimana menghindari. Saya melihat ada beberapa berita enang, bahwa ada orang ODDP ini maaf, diperkosa sampai dia hamil. Begitu, ada yang diperlakukan semena-mena begitu. Apakah unit rumah cermin juga memberikan pelatihan-pelatihan bahwa hal-hal ini mungkin yang bisa mereka terima begitu enang? Pelatihannya maksudnya untuk ODDP? Iya, untuk ODDP. Belum, sejauh ini untuk ODDP kita belum memberikan pelatihan ya. Hanya semacam, kalau dibilang pendidikan juga terlalu formal ya. Pengajaran kepada mereka bagaimana merawat diri, tapi karena memang masalahnya mereka di jalanan. Kita belum ada tempat untuk menampung mereka. Ketika mereka di jalanan, kita tidak bisa mengontrol sepanjang waktu apakah mereka melakukan itu. Jadi memang hanya edukasi secara sederhana yang bisa kita kasih. Ada ODDP yang suka mandi, walaupun mandinya diparet. Ada yang diparet, ada yang di sungai Bah Bolon. Kalau tahu kan. Jadi kalau kita lihat dia suka mandi, kita kasih anduk. Kita kasih ini ya, anduknya ini sikat giginya. Jadi kita kasih sabun. Pelan-pelan ya, anduk. Iya, kalau untuk pendidik seperti yang Inang sampaikan tadi, belum sampai ke situ. Oke, anduk. Apa rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang dari pelayanan unit rumah cermin? Beberapa bulan lalu, sudah mungkin sebulan lebih ya, kita sudah rapat tim bersama pimpinan untuk perumusan pelayanan ODDP ini. Rumah cermin ini sebenarnya mau dibawa kemana? Secuai dengan pengalaman yang sudah kita alami selama dua tahun belakangan ini. Karena kita memang berencana bahwa pelayanan ini bisa berkelanjutan dan lebih berkembang, lebih meningkat. Jadi kita sudah merumuskan ada tiga yang rencana kita lakukan, tiga perumusan yang kita lakukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama itu memang sesuai dengan namanya cermin. Cermin itu sebenarnya kan rumah cermin itu ada singkatannya cermin. Cermin itu charity, empathy, rehabilitation, and ministry. Itu dia. Jadi ada tiga yang mencakup pelayanan rumah cermin ini nanti. Yang pertama itu dari segi karitatif, itu pengantaran nasi dan pembagian susu dan lain sebagainya, itu masih terus kita lakukan. Yang kedua adalah rumah cermin tim pelayanan ODDP berbasis masyarakat. Ini berbasis masyarakat berarti kita yang terjun ke masyarakat. Menurut pengalaman kami selama dua tahun belakangan ini, memang dulu ketika kita mau mendirikan pelayanan ODDP ini, rencana kita adalah membuat satu panti atau satu rumah shelter. Nah ketika kita mau membangun satu panti, apakah itu menjawab permasalahan masyarakat selama ini tentang ODDP? Ternyata tidak. Mereka juga, kita mungkin belum mendata secara pasti ya. Kalau tahun 2018 kalau nggak salah data di siantar itu ada 190. Itu pun yang hanya terdaftar di puskesmas dan rumah sakit. Belum yang tidak terdaftar, yang tidak ada identitas. Nah apakah sebuah panti atau sebuah shelter telah menjawab permasalahan ODDP? Selama dua tahun belakangan kami lihat tidak. Yang kita perlukan itu seperti yang Inang bilang tadi, edukasi, sosialisasi, penyadaran kepada keluarga dan masyarakat. Semua terkait, termasuk pemerintah. Ternyata yang belum semuanya memahami tentang ODDP ini. Jadi ada pelayanan kita tadi, pelayanan berbasis masyarakat seperti RBM. Itu yang rencana kita lakukan. Dan yang ketiga adalah membuat rumah cermin ini menjadi rumah antara. Rumah antara itu adalah rumah sebagai rumah tempat pembinaan kepada ODDP yang sudah siap untuk terjun lagi atau kembali lagi ke rumahnya. Jadi hanya untuk sementara. Inilah rencana yang mau kita lakukan. Jadi memang perlu tim yang banyak sebenarnya, tim yang solid, tim yang betul-betul memang punya hati untuk pelayanan ini. Jadi itulah rencana kita. Terakhir Inang, kami mendapat informasi bahwa HKBP California dan Dapur UNEDO turut mendukung pelayanan kepada saudara-saudari kita yang ODDP. Siapa tahu ada penonton di rumah yang ingin turut serta dalam pelayanan Inang, bagaimana mereka boleh menghubungi unit rumah cermin? Terima kasih. Jadi memang yang men-support pelayanan ODDP ini banyak ya. Yang paling konsisten memang tentang pembagian susu ya. Karena ini sudah dua tahun berlangsung, 100 kali yang satu bulan itu selalu disumbangkan atau didonasikan oleh HKBP California melalui Dapur UNEDO. Jadi setiap bulan kita selalu menerima dari Dapur UNEDO, 100 kaleng. Dan ini kita bagi dua kali seminggu kepada saudara-saudara kita yang berada di jalanan. Tetapi yang memang men-support pelayanan ODDP ini sebenarnya banyak. Bahkan ada yang non-Kristian. Itu ada warung-warung, ada satu warung. Sampai sekarang masih konsisten. Setiap hari Jumat dia memberikan tiga bungkus nasi untuk membantu. Jadi memang donasi yang kecil pun kita terima. Yang satu bungkus pun kita terima. Jadi ada juga jemaat yang sekali dua minggu memberikan 35 bungkus. 33 bungkus nasi dari HKBP, Resok Satya Negara. Jadi masih banyak. Sepeda motor kita pun, yang satu memang sudah tua. Perlu diganti. Tapi yang satu itu adalah sumbangan juga. Donasi juga dari Jakarta waktu itu. Jadi memang banyak sekali sebenarnya yang men-support. Jadi kalau ada yang men-support, Enang. Kelupaan ya. Kalau men-support silahkan dihubungi kantor Biro Diakoni. Mungkin nanti bisa dicatat, dituliskan di monitor ya. Ada nomor handphone daripada Biro Diakoni. Dan juga nomor rekeningnya juga atas nama Biro Diakoni HKBP. Yang paling terakhir sekali, Enang. Apa yang sebagai orang yang bersama dengan orang ODDP selama dua tahun ini. Enang memberikan diri dan hidup Enang untuk melayani di situ. Begitu, Enang. Apa yang ingin Enang sampaikan kepada jemaat HKBP? Kepada jemaat yang lainnya? Kepada masyarakat? Juga instansi pemerintahan terkait pelayanan kepada ODDP ini, Enang? Iya, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan ya, sebagai seorang diakones yang melayani di pelayanan ODDP. Ya marilah kita peduli kepada ODDP. ODDP itu kita tidak bisa abaikan. Kalau perlu informasi, kalau perlu penguatan, motivasi, kita bisa berdiskusi silahkan hubungi kami di pelayanan ODDP. Apa yang perlu kita lakukan untuk mereka. Tetapi marilah kita gereja, masyarakat, semuanya yang terlibat. Pelayan, jemaat, peduli kepada mereka ini. Karena mereka ini ada di antara kita. ODDP ini ada di sekitaran kita. Jika kita mengabaikan mereka sebagai umat Tuhan, jika kita saja sudah mengabaikan mereka, bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjadi umat Tuhan. Jadi mari peduli ODDP. Jadi Amang Inang, mari kita sama-sama melayani ODDP ini. Jadi jangan ada stigma lagi atau perkataan, ngapain sih HKBP melayani ODDP? Tapi memang HKBP harus dan Amang Inang juga, masyarakat dan instansi yang terkait, boleh sama-sama melayani ODDP. Dan saat ini HKBP punya unit rumah cermin begitu Inang. Terima kasih Inang sudah hadir di podcast HKBP, jauh dari siantar ke Tarutung. Nanti akan kembali lagi ke siantar Inang ya. Selamat sampai tujuan salam kepada seluruh pelayanan yang ada di unit rumah cermin. Semoga pelayanannya pun semakin berkembang dan semakin banyak yang mendukung Inang ya. Terima kasih banyak juga. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, teman-teman podcast kita hari ini bersama Inang Diakonis Dam Siria Huta Barat. Kita masih akan bertemu dengan podcast, dengan narasumber dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.